Intro Selamat menikmati Kenapa? Semuanya diumpetin Gak berani ngomong gara-gara Gue dan teman-teman gak suka sama Orang-orang yang aktif di gereja Buat kita anak-anak muda yang aktif di gereja Itu sesuatu yang aneh gitu Sesuatu yang gak keren Gak asik, sampai suatu kali Tuhan terus dorong untuk menginjili mereka Tetap gak berani Sampai suatu kali Tuhan mulai bilang di hati begini Andi, kalau mati Kira-kira kamu masuk mana? Saya dengan yakin, saya bilang saya mati Pasti masuk surga, karena Tuhan sudah ampuni saya Terus Tuhan tanya lagi Kalau teman-teman kamu kira-kira kemana? Saya bilang teman-teman saya sih pasti masuk neraka Terus Tuhan bilang gini Kira-kira kalau kamu masuk surga Dan teman-teman kamu masuk neraka Kamu bisa nyaman gak di surga? Di situ saya bilang sama Tuhan Tuhan oke deh, saya mau bersaksi Saya mau menginjili teman-teman saya Untuk mereka bisa menerima pengampunan Tuhan juga Untuk mereka juga bisa menerima kasih Tuhan juga Gak berapa lama setelah itu Suatu hari saya beli Alkitab yang pertama Tadinya saya gak punya Alkitab Saya beli Alkitab yang pertama Jadi saya pulang ke rumah saya Teman-teman saya sudah nongkrong di rumah saya Karena tiap hari sekitar 40 orang loh 40 anak tuh ngumpul di rumah saya banyak Mereka ngumpul terus Mereka tanya, di kemana aja lu? Gue baru dari toko buku Kristen Dan gue beli Alkitab Wih mereka heboh semua Mereka nanya, gila lu Kok lu jadi begitu? Kan lu sendiri yang bilang Gak usah ke gereja Gak usah begini dan sebagainya Saya bilang, disitulah pertama kali Saya cerita bahwa gini Gue udah bertobat Dan saya cerita Gimana saya merasa Pengampunan Tuhan luar biasa Sejak saat itu rumah saya Gak pernah jadi tempat ngumpul lagi Pelan-pelan Makin lama makin sepi Makin lama makin sepi Sampai kosong Tapi di rumah saya Jadinya ada persekutuan Saya setelah itu Saya injilin satu-satu teman saya Mereka gak suka Tapi saya injilin Karena sekarang tiba-tiba saya jadi berani Setelah saya lihat Ya sudah lah Toh mereka sudah tolak saya Ditolak pun juga Gak seburuk itu Akhirnya saya mulai injilin Setelah lulus Saya masih suka ketemu Sama beberapa teman Tapi setelah itu Tuhan mulai panggil saya melayani Kalau saya pelayanan Saya gak akan punya waktu Untuk teman-teman saya lagi Gimana Saya bisa bawa mereka kenal Tuhan Mereka belum bertobat Baru sedikit waktu itu yang bertobat Tapi Tuhan tiba-tiba di hati Saya jelas sekali Tuhan taruh gini Bagian kamu adalah melayani aku Teman-temanmu akan jadi tanggung jawabku Saya tulis 40 nama lebih Terus saya bilang sama Tuhan Kita janji ya Saya akan melayani Tuhan Tapi 40 nama ini Gak boleh ada yang mati Tanpa kenal Tuhan Saya gak mau ada teman saya Yang masuk neraka 25 tahun kemudian Gue diundang untuk reuni besar Reuni Akbar Dan gue senang ketemu mereka Dan satu-satu mulai nyamperin Mulai bikin janji Ketemu di luar itu Dan mereka mulai satu-satu cerita Gimana ternyata banyak sekali Teman-teman gue yang bertobat Mereka dilawat Tuhan Mereka di jama Tuhan Dengan cara yang beda-beda Dan sebagian besar yang mereka Sudah banyak yang melayani Tuhan Sungguh-sungguh sama Tuhan Mengalami sesuatu yang luar biasa Mereka adalah orang-orang Yang ada dalam daftar doa itu Gue jadi ingat bahwa Tuhan pernah janji Bahwa bagian kamu adalah Melayani aku Teman-temanmu Jadi tanggung jawabku Saya ingat saya tulis nama-nama itu Saya ingat saya berdoa buat mereka Dan itu hasil yang terjadi sekarang 25 tahun kemudian Saya bersyukur lihat mereka Karena itu ayo semua kita Ayo kita menginjili Ayo kita mendoakan teman-teman kita Karena kita percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar Sama mereka Tuhan akan melakukan hal yang Tidak mungkin kita lakukan Dan kita akan lihat Suatu hari kita semua akan diselamatkan Di dalam kasih karunianya God bless you Thank you udah nonton video ini ya Masih banyak loh video-video Yes He Is Yang bisa kalian cek di sini Jangan lupa untuk komen dan like video ini Dan subscribe ke YouTube channel Yes He Is Indonesia Yeah